Teman-teman, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku akan bikin review aku dari produk Yang hanya eksklusif dijual di Alphamart, ini dia Ini namanya Pinkberry, aku waktu Jalan-jalan ke Alphamart mau belajar gitu Aku liat, ih ini terpampang Di depan, jadi kayak langsung Menuju mata tuh menuju ke produk Ini, ini produk baru atau apaan ya Terus aku cari tau reviewnya Dan itu belum ada yang nge-review Terus aku cari juga di Shopee Tidak ada juga, jadi menurut aku produk ini Adalah produk eksklusif Yang hanya ada dijual di Alphamart saja, nah dan aku penasaran Banget, aku beli beberapa produknya Ini aku beli yang loose powder Terus aku beli juga foundation Liquid foundation sama BB cream dan Lip creamnya, aku beli 3 shades Namanya lip creamnya ini lumayan ada beberapa shades Sih guys, nanti kalau kalian penasaran Aku akan tunjukkan waktu aku ke Alphamart Jadi mereka ada produknya apa aja Ya, aku lagi di Alphamart Dan disini kalian bisa lihat sendiri Dia punya banyak hal banget Jadi ada kayak lipsticknya gitu Terus ada juga lip creamnya Dan warnanya ini kayaknya banyak banget Cuman disini aku ambil satu warna saja Dari antara ini Mereka ada warna berry, warna coklat Terus warna pink mauve gitu Terus ada warna merah dan ada warna kayak maroon gitu Warna berry yang gelap gitu Terus mereka punya lain juga Lipstick yang kayak conventional matte gitu Yang kayak gini Terus mereka juga ada yang lipstick yang biasanya Yang moist gitu Terus ada juga eyeshadow-nya Tuh, ruang Ini termasuk complete ya guys Ada blush on-nya juga Terus ada eyeliner-nya juga Terus dia punya juga loose powder Nah disini aku ada loose powder-nya Terus disini mereka ada twig cake juga Mereka ada 2 shades Mau loose powder-nya, mau twig cake-nya juga Semuanya 2 shades Ini yang beige Dan ini ada yang Fokus dulu Ini yang beige Dan yang ini natural gitu Dan aku akan coba untuk buka di dalamnya Biar kalian bisa lihat Untuk yang shadenya beige Ini warnanya pas banget sih Menurut aku nanti aku ambil yang warna beige ini Terus yang natural Dia warnanya kayak lebih natural Untuk natural undertone gitu guys Warnanya Oh iya guys Lanjut di bagian bawahnya Mereka juga ternyata punya kayak Parfumnya gitu loh Jadi ada kolonnya gitu Terus ada liquid foundation-nya Dan sama Seperti yang dari bedaknya Mereka juga punya 2 shades Yang beige sama yang natural Dan disebelahnya ini juga ada BB cream-nya Dan ini juga sama Beige sama natural gitu Mereka ada 2 shades gitu Terus di bawahnya ini Ternyata ada Parfumnya juga gitu Jadi menurut aku ini cukup unik Aku akan mulai dari packaging-nya Disini ini yang berbedakan adalah Warnanya ini tuh yang BB cream-nya Warnanya putih Terus untuk yang liquid foundation Warnanya pink Terus disini putih Ini tuh kebalik Ininya pink gitu Dan mereka masing-masing punya 2 shades Jadi kayak yang liquid foundation-nya Ini juga punya 2 shades Jadi dia ada warna beige dan natural Karena disini aku gak mungkin beli semuanya Jadi aku beli masing-masing satu Dengan shades yang berbeda Disini BB cream-nya aku ambil yang natural Sedangkan yang liquid foundation-nya Aku ambil yang beige Kayak gitu Nah terus lagi aku ingin penasaran banget guys Mereka tuh disegel ya Jadi menurut aku aman Mereka disil Disegel plastik Dan disini aku juga cari tau Ini produk Indonesia Atau produk luar Ternyata ini tuh produk lokal Wow Ini produk lokal Tapi packaging-nya cute banget Ini dibuat di CD Vindo PT CD Vindo Kayaknya aku pernah tau CD Vindo Bekasi Ya itu PT-nya ya guys Sumber kosmetika indah Hmm Mari kita buka Sekarang Sekarang aku akan memulai dengan membuka Dan kita lihat Shade-nya Warnanya kayak gimana Sekarang aku mulai Ini dia perbedaannya Kalian bisa lihat Untuk yang liquid foundation Ini BB cream Tutupannya lebih gampang dibuka Jadi kalian tinggal buka begini aja Tuh Sedangkan untuk liquid foundation Kalian harus putar Tutupannya Jadi kayak harus diputer gitu Baru bisa dibuka Dan untuk teksturnya Sekarang aku pertama-tama Coba dulu Yang liquid foundation Semoga dia cocok Ini shade yang beige Di kulit aku Aku kiranya tuh bakalan kuning Ternyata ini tuh warnanya gelap banget guys Kayaknya aku salah pilih shade Tapi disini nanti aku akan coba Di wajah aku salah satu saja Jadi tidak dua-duanya Ini yang liquid foundationnya Kayaknya gelap banget Ini untuk saw mateng Kayaknya lebih cocok Ini liquid foundation Teksturnya cair Dan dia kayaknya ada Kayak powder-powdernya gitu guys Yang aku rasakan Di tangan aku tuh Kayak ada Kayak ada sesuatu yang tidak rata gitu loh guys Kayak ada powder yang Masih kasar gitu Dan disini aku akan coba Untuk yang BB creamnya Ini yang shades natural Aku akan coba di atasnya Nah yang BB cream ini Teksturnya lebih halus gitu Itu sih kayaknya yang aku rasakan Dan warnanya sepertinya Aku lebih masuk yang BB creamnya Ternyata yang beige itu Lebih gelap daripada yang natural Oke ini natural Ini dia Warna naturalnya Dan kelihatannya Dari yang aku lihat Dari packaging Sepertinya yang beige itu Lebih putih daripada yang natural Padahal faktanya Yang natural itu Lebih putih daripada yang beige Kayak gitu guys Menurut aku Menurut aku coveragenya Malah BB cream yang lebih bagus Dibandingin foundation Menurut aku Aku juga gak tau Kenapa ini aneh Formula nya tertukar Atau gimana Aku gak ngerti Tapi BB cream ini Seperti yang tadi aku lihat Di tangan aku Itu warna Coveragenya itu Lebih bagus BB creamnya Terus dia teksturnya Lebih lembut Lebih halus Gak ada gundel Gak ada pasir-pasirnya Sama sekali Sedangkan untuk yang liquid foundation Ya dia malah berpasir Dan warnanya kegelapan di aku Jadi aku putuskan Untuk nanti aku pakai Adalah yang BB creamnya Terus sekarang produk berikutnya Adalah powdernya Ini kayaknya aku bakalan salah Karena aku lihat Dari sininya Itu yang beige Tapi kemarin aku ada lihat Di waktu aku di Alphamart Aku ada kasih filming juga Itu warna yang beige nya Itu memang kayaknya Lebih pas sih Karena warna naturalnya juga Warnanya cukup gelap Dan sekarang aku akan Tunjukkan ke teman-teman Gimana teksturnya Di dalamnya ini udah Dapat up gitu Dan ini boxnya Lumayan lengkap sih ya Untuk keterangan-keterangannya Dan ini juga ada Klaim-klaimnya Ada expired date nya Ada barcode nya Dan lain-lain Seperti yang biasa Pada umumnya Terus aku lucu banget Ini puffnya Ini cuma kayak Untuk satu jari doang Jadi kayak gini guys Biasanya kan Kalau puff kan Biasanya lebih lebar Bisa pakai dua jari Ini tuh satu jari doang Dan disini dibuka Dia kayak ada Di plastikin lagi Jadi kalian harus Buka plastiknya Supaya bedaknya Bisa keluar Dan aku akan Coba buka plastiknya Tuh Kayak gini Perseknya lumayan ano sih Si on nya lumayan Baru bedaknya Bisa keluar Dan aku akan coba Ditaburkan di tangan aku Dimana teksturnya Aku akan jelasin Ke teman-teman Untuk bedaknya Lumayan halus ya Dan ini cepat banget Menyerap Jadi dia kayak Gimana ya Kalian tempelkan ke wajah kalian Dia kayaknya cepat Menyatu gitu Sama kulit Dan ini teksturnya Lumayan lembut Dan wanginya juga Seger Kayak wangi bedak-bedak Kayak wangi bedak-bedak Remaja gitu guys Wanginya Kayak gimana ya Ya pokoknya kayak wangi bedak-bedak Remaja Wanginya enak Kayak bedak bayi sedikit Tapi masih seger Ada wangi bunganya gitu Dan sekarang Aku akan beralih Ke lipsticknya Aku cuma beli Mereka punya Matte lipstick yang putar Terus kayak Moistenya gitu Tapi aku disini tertarik Sama lip creamnya Aku beli 3 shades Ini yang warnanya Yang cherry sweet Oh ya guys Untuk harganya Nanti aku akan Cantumkan di description box Kalau kalian penasaran Tapi yang jelas Semuanya harganya Terjangkau Kalau Aku akan jelasin disini aja lah Untuk yang ini 30 ribuan 36 ribu 33 ribu Kayak gitu Terus bedaknya juga begitu Bedaknya 28 ribuan Kalau gak salah Terus lip creamnya ini Harganya 45 ribu Jadi semuanya itu Masih terjangkau Nah sekarang Untuk packaging lip creamnya Dia ini Dibungkus sama plastik gitu Kayak ada segel plastiknya Dan sama ya Produksinya juga di Indonesia PT Kosmar Tanggerang Kalau yang ini Yang Diproduksinya di PT Kosmar Tanggerang Berarti Beda tempat produksinya Antara lip creamnya Sama BB creamnya tadi Ini beda tempat produksinya Oke sekarang kita Buka segelnya Sekarang aku akan buka Dia normal sih Dan aku penasaran sih Kalau kita buka Oh benar Kalau kita buka segelnya Semua informasinya itu Ikut lepas gitu Jadi Kalian hanya akan dapatkan Ini saja Tapi untung Untungnya Jadi kayak Expired date-nya itu Gak hilang gitu loh Jadi tetap ada disini Ini setelah kita buka Tuh dia polos aja Tinggal ada expired date-nya Sama namanya Pink Dairy Lip Cream Kayak gini Dan ini semua informasinya Bye Mohon maaf teman-teman Kalau kalian denger suara ribut Karena aku menyalakan Kipas angin aku Dan disini kan Dekat toko aku Jadi kayak ada Motor kendaraan gitu Lewat-lewat Mohon maaf banget Kalau kalian terganggu Tapi semoga aja Enggak Dan sekarang Pertama-tama Aku akan coba Pakai BB creamnya dulu Di wajah aku Disini aku akan Toto-toto Wajah aku Ini yang Shade-nya tadi Natural ya Yang seharusnya Aku pikirnya Bakalan lebih gelap Ternyata malah Dia lebih cerah Daripada yang beige Yang beige-nya itu Bener-bener gelap banget Cocok buat teman-teman Yang kulitnya Sao matang Dan dia Aku lihat tadi Undertone-nya Jadi dia masih kuning gitu loh Guys Jadi tidak yang abu-abu Menurut aku sih bagus ya Cuman karena warnanya aja Shade-nya aja Yang tidak cocok di kulit aku Makanya Aku lebih pilih Yang BB cream ini Wait, wait Aku pakai cermin aja Oke, ini aku pakai Spons blender Yang agak sedikit lembab Disini aku tidak pakai Primer dulu Supaya aku mau lihat Apakah BB creamnya ini Menampakkan pori-pori Dan ternyata Ini lumayan sih Cuman dia BB pori-pori kita Tidak yang dibilang Nutup banget Aku sih lebih suka Jujur aja guys Aku kalau aku Membandingkan sesuatu Sama yang purbasari Enak mana Kalau purbasari itu Lebih nutup pori-pori Tapi Kekurangannya Dia lebih susah di-blend Sedangkan kalau yang Pinkberry ini Ini tuh Puri-pori kita masih kelihatan Tuh, masih kelihatan Tapi Dia gampang banget Di-blend Jadi blendnya tuh Kayak enak banget gitu loh guys Cepat banget nyatu Sama warna kulit aku Tapi Ini pigmentasinya Masih so-so ya guys Menurut aku Karena Tidak terlalu Nutup banget Cuman dia Membuat wajah aku Wajah aku jadi Kayak lebih cerah gitu Ini dia hasilnya Setelah aku pakai BB creamnya Dan sepertinya Aku lihat Ini hasilnya Bagus banget Flawless Natural Jadi dia bukan Hasil yang nge-mat Kalau kalian Membandingkan sama BB cream yang purbasari Aku cuman pakai itu Yang paling unik sih Menurut aku Ini tuh lebih enak Di blend Yang pertama Yang keduanya adalah Tapi ini warnanya Kurang nutup gitu Jadi pori-pori kita tuh Masih sedikit kelihatan Terus Imperfection Wajah kita tuh Juga masih ada Jadi coveragenya Masih kayak Light to medium gitu Jadi dia bukan yang Coverage banget Dia masih kayak Kelihatan Cuman dia bikin Wajah kita itu Kayak lebih cerah Kalian bisa lihat Dia lebih cerah Daripada leher aku Ini dia Hasilnya setelah Aku pakai BB creamnya Sekarang aku akan coba Pakai lip creamnya ini Sebagai blush on Karena aku gak beli Blush on mereka Mereka blush onnya Ada shimmernya Jadi aku agak takut gitu guys Aku ambil yang ininya aja Lip creamnya aja Aku akan coba Yang shadenya Cherry sweet Ini warna Cantik banget guys Warna coklat-coklat Nude gitu Nah ini Aplikatornya Aku akan tunjukin aja Kalian-kalian dulu ya Biar sekalian Ini aplikatornya Doe food Jadi kayak biasa gitu Kayak normal-normal aja Lip cream pada umumnya Doe food gitu Tapi aku akan coba Jadi ini Sebagai blush on Aku agak takut Sebenernya Takut kebanyakan Ini teksturnya Dari yang aku lihat Ini kayak musy Jadi dia bukan tekstur yang liquid Kayak yang cair Ataupun yang terlalu creamy Ini kayak musy gitu Jadi teksturnya ini Kayak cream yang kental banget gitu Dan ini Bagus banget Kita blend pake tangan Tuh Hasilnya Bagus banget Gampang di blend Cuman dia kental gitu Kalian harus hati-hati Karena kalau kebanyakan Ini bakalan menor Oke hasilnya kayak gini Natural banget Sekarang lanjut Aku akan coba pake powdernya Aku udah pake highlighter Nggak pake apa-apa Karena aku di rumah Aku nggak kemana-mana Nggak mau tampil menor Jadi di Biasa saja gitu Sekarang aku akan coba Pake powdernya Ini puff yang Lucu banget Nah kayak gini Aku akan coba Tuh banget Di tangan aku aja Kayak gini Dan aku pakaikan Ke wajah aku Oh Dia terbang-terbang Puffnya kecil banget Tapi lucu Tapi bagus kok Dia Nah bener Seperti dugaan Aku tadi Ini Bedaknya ini Gampang banget Meresap ke kulit Jadi kayaknya Tipikal bedak Yang gampang menyerap minyak Dan tadinya Wajah aku disini glowing Dan disini berubah Jadi matte seketika Good lah Good lah Buat bedaknya Dan ini agak kuning-kuning gitu Warnanya Dan untungnya Masih masuk lah Di skin tone kulit aku Sorry guys Keringetan Cuman ini bukan yang like Jadi kayak masih Warnanya masih Agak gelap gitu Sama dibandingin warna kulit aku Ini masih lebih gelap gitu guys Oke ini dia hasilnya Setelah aku pakein bedak Dia hasilnya jadi matte gitu guys Aku lumayan suka Cuman puffnya aja Menurut aku yang masih terlalu Kecil Tapi untungnya enak dipakai sih Dan ini ulir Diputup ulir gitu Ini dia hasilnya Setelah aku pake Baby creamnya Powdernya gitu Di wajah aku Hasilnya bagus banget sih Followless Lembut banget kulit kita Cuman Interfection itu masih keliatan Aku gak beli bedak padatnya Sorry banget Dan sekarang aku akan cobain Lip creamnya Aku kan hapus dulu tuh Nanti dahulu lipstick aku Ini ngeriptin guys Jadi beneran Gak bisa hilang banget juga sih Tapi dengan begini Aku bisa tau apakah lipsticknya ini Pigmented atau enggak Dan aku akan cobain Ke tangan aku dulu Lalu ke bibir aku Pertama-tama aku akan mulai Dari Pertama-tama aku Pertama-tama aku Pertama-tama aku Pertama-tama aku selamat menikmati 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 selamat menikmati